Hai Lihat, dia pakai seluruh tangan aku tau gak? Dia boleh pakai seluruh tangan aku Udah berasa dingin Udah berasa dingin, iya Gijin dia Cantik banget Wuuuh Wuuuh Gijin Lihat, nela Dia pakai seluruh tanganku, luar biasa gak? Bye 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 Terima kasih Ini Times Square, ini namanya Times Square Dimana tempat keramaian yang luar biasa dan kalo malem keren banget Dan banyak pertunjukan disini Unik-unik pertunjukan ya Dan juga ada show-show banyak banget Ini karena kita semua transit satu hari Dan pastinya kita udah lihat Times Square seperti ini Dan nanti kita lihat lagi Ehh Next slide Washington Nah ini adalah Makan-makanan yang halal Jadi kita kalo makan halal ya kayak gini-gini Tapi kita serang juga banyak Kita bilang kita muslim Pasti dia akan tunjukkan makan-makan halal Ya, oke guys Dingin banget Empat derajat Tadi aku punya jat Oke, oke Oke, oke Empat derajat Empat derajat Jadi memang seperti dingin Ehh Apa Tangan juga udah pada pucat Wuuuuh Wuuuuh Aneh Aneh Aduh Dih banget Empat derajat Emang paling enak tuh November Agustul tuh Enak banget Tapi kan gak pake begini-beginian Shal-shal Lucu-lucu Gaya aja pegaya Biar summer pegaya aja begini Tuh Lihat Wuuuuh Dingin pink Dia sibuk dengan pink Dia sibuk dengan pink Apa-apa Why Pink Why Pink Oh mau tutup Dia marah Dia mesti pake Nah, dia enak pake ginian Anget kan Oke, kita balik ke hotel Kemudian kita siap-siap Pipen mau ke Washington By car itu udah siap mobilnya jangan sampai mami melotot ya itu rambut lu kuncir juga mbak ya udahlah ya makinin aja yang penting rapi ini rambut udah gak jelas gimana bentuknya rambutnya mana rambutnya jangan sampai aku nombor nunan udah punya sarung tangan sarung tangan sarung tangan hai guys sarung tangan sarung tangan papi juga pakai sarung tangan sama tas papi tasnya tas ampun ampun papi apun papi eh hidup kelapa udah punya mami enggak nih bukan punya papi punya papi dia tau punya papi aduh punya papi papi punya tas papi tas karena ada bulu nih eh 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 ini gimana nulan dimana di amri kak nulan naik besar wah bunyi besar tuh lah ngeng 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 eh di kusingin udahan lah kusin duran mama tuh pencet hasan wis mantap tanya wis mana senuran sini duduk duduk yang rapi duduk yang rapi tanya 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 enak gak bisa diem untung untung ada bapak mamanya gak bisa diem ternyata tanya hi guys wooo kita on the way to DC Washington DC melaksanakan tugas dan kewajiban tugas kita di Washington kita di sana ada pertemuan penting dengan beberapa kongresmen sama para senator kita di sana empat hari rasti mendampingi suami wooo dan menurut melihat kita punya sahabat masjid ibu tuge yang bertugas mendampingi suami sebagai ibu dubes Washington USA wooo kita mau ketemu sana bawa cucu sekalian wooo jalan-jalan sekalian wooo ini perjalanan kurang lebih tiga setengah sampai empat jam dan juga kita mau cari makan juga mungkin gak tahu nih dapatnya di New York atau dapatnya di Washington dan antara restoran China atau Thailand biasa mereka ribut nasi nasi dan nasi gak jauh dan nasi biasanya masak tapi kali ini enggak deh enggak aja kalau udah di Miami atau di Orlando baru kita masak lagi menikmati makanan Amerika dulu Thailandnya kemudian Chinanya masakan-masakan Amerika yang restoran burgernya juga enak burger yang terkenal disini yang enak banget Amerika Shiksha walaupun di Abu Dhabi sudah ada di Jeddah sudah ada tapi beda tetap lebih enak rasanya terima kasih menonton! Ceritain ceritain Panjang banget Tapi setengah perjalanan gue tidur sih Tapi katanya bagus banget Kemandangannya Mama tuh yang tau 100% Alhamdulillah Kita sekarang sudah tiba di Washington Dan hari ini agenda Kita akan menemui Imam yang dituakan Oleh masyarakat Islam di Amerika Dan kita ingin Bicarakan beberapa agenda dengan mereka Kemudian nanti malam Kita akan makan dengan Pak Duta Besar Sekarang kita akan berangkat Dan mudah-mudahan Sehat walafiat Amin Dan mudah-mudahan Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah sekarang saya berada di Imam Santar Masjid yang merupakan tempat perkumpulan Daripada masyarakat muslim Bukan saja orang Indonesia Tapi juga bangsa-bangsa lain umat islam Yang di samping kiri saya adalah imamnya Mungkin kita minta beliau untuk sedikit Menjelaskan cerita mengenai Alhamdulillah hari ini kita berada di Imam Santar Masjid yang memang dibeli oleh pemerintah Indonesia Dengan dana APBN Dan Alhamdulillah dulu ini adalah gereja First Scientist Jadi gereja yang alirannya First Scientist Dia tidak banyak patung Alhamdulillah Kemudian kita bisa dapatkan ini Dan sekarang kiblatnya Alhamdulillah juga pas Kiblatnya tidak miring ke kiri tidak miring ke kanan pas Nurus Dan bagusnya lagi Kita ketika membeli gereja ini Itu memang gereja ini 3 tahun sudah dipasarkan Tidak laku-laku Nah begitu right time kita Waktu pas Saat itu dengan kepemimpinan Pak SBY Tahun 2014 2014 Waktu itu Pak Dubusnya adalah Pak ini Pak Dino Pati Jalal Pak Dino Pati Jalal Alhamdulillah ini dibeli dengan harga 2,7 juta USD Tadinya harganya dipakai 300 Tapi karena waktu itu kita masih tarik menarik Pihak gereja juga bingung yang penting laku Akhirnya dia turunkan 300 300 ribu Dan Alhamdulillah ketika kita beli Ternyata rumah Apa Masjid ini Gereja ini sudah lumayan tua ya Nah 300 ribu ini kita buat renovasi Alhamdulillah Dan ini sangat strategis Jadi disini di aliran bedway Apa Area bedway Nah kalau ketika keluar 31 Ya exit 31 Maka orang akan Nah orang akan ketemu masjid ini Nah kita ketika membeli Kita bahasanya begini Kita ingin melanjutkan rumah ibadah Nah jadi Pak Kita ingin membuat masjid enggak Jadi kita menginginkan Melanjutkan rumah ibadah Karena memang mereka bertahan 3 tahun Di antaranya adalah Tidak mau dibeli untuk pub Diskotik dan sebagainya Kan luarnya besar Mereka itu siapa Pak Kau Belitahu Pak? Pihak pemilik Pihak pemilik ini Gereja Pihak gereja tidak mau dibeli Untuk menjadi entertainment Dan kita Kita sampaikan Kita akan melanjutkan rumah ibadah Ibadah Nah pada tahun berikutnya Kira-kira 3 tahun setelah ini Mereka datang benar Ingin melihat Seperti apa rumah ibadah yang kalian punya Kau tika lihat Wah bagus sekali Alhamdulillah Yang tadinya maaf ya Burem Karena udah tua Kita cek sebegini Ini juga udah 6 tahun Belum kita cek lagi nih Udah tuh 28 tahun sorry Tapi kayak baru ya Pak ya Kenapa? Tapi kelihatan kayak baru ya Kelihatan kayak baru kan Terkesan Padahal ini Baru pertama kali kita cek Terawat aja Pak Terawat aja Pak Terawat aja Pak Terawat aja Dan kebersihan Alhamdulillah gitu ya Dan disini ya Untuk apa Kita interface Kita tidak terlalu runcing ya Kita bahkan bahu-bahu Di sebelah kita ada gereja metodis Jadi ada gereja metodis Gereja metodis ini Meminjamkan parkirnya buat kita Ketika kita Ada event Berarti event besar ya Idul Adha Idul Fitri Mereka meninjamkan parkirnya buat kita Dan ketika ada band ya Ada apa namanya band Larangan Larangan Jadi Presiden Donald Trump saat itu Melarang Muslim Atau dibuat Apa? Islamofobia Sampai Muslim harus dicatat Harus diregister Harus terdaftar Mereka kemudian support Mereka kemudian bawa flyer besar Mereka kemudian buat perkumpulan Cerama-cerama Kami akan membela yang pertama kali Mereka diambil lagi komunitas Komunitas non-Muslim artinya Oke Jadi komunitas Nasrani Yahudi Itu semuanya mereka support Datang Bersatu ya Iya datang waktu itu Mereka kemudian Ada satu lagi pak Sejak masjid ini didirikan 2014 tanggal 26 September Itu persis Sabtu pertama itu Kita langsung buat program Karena gini Orang Indonesia Kalian suka tuh Kalau kumpul ada makanan pak Oh ya selalu Kita inisiasi Saya ingat banget Kita kumpulkan Ada sekitar 5 ibu-ibu Ini portingnya Oke Sabtu pertama Kita buat masak Waktu itu pertama adalah Soto Betawi pak Wuuu Padahal dengan breakfast Soto Betawi Jadi program kami itu Demangnya ambil pagi Jadi usap kami itu Mulai dari Subuh Jam maaf Lalu kajian subuh Kita sejam Jam setengah Lalu datukan dengan breakfast Disini non-stop Dan ini non-stop Udah pak Sejam sampai sekarang Dan ini alhamdulillah Itu Bisa menyatukan Dari berbagai macam Kelompok-kelompok Grup-grup Berdaerah Segala macam Ada disini Jadi ada tim-timnya Tidak masak Ada yang mau nyumbang Jadi itu karena Karena disini Tidak ada restaurant Indonesia Jadi banyak Diantara kita-kita Termasuk yang pribadi Kalau ada orang sih Nanya kemana restaurant Indonesia Tidak ada orang muslim Saya tawarkan Untuk hadir Hari Sabtu suruh datang kesini Karena apa Autentik pak Cuma bedanya kan Kalau kita ini Breakfast Indonesia Makanannya yang besar Sementara orang sini kan Cuma Kopi Tapi program ini Akhirnya pak Dilihat dari masjid-masjid lain MCC mencoba Sekitar sini Di hari minggu Ada satu masjid besar Di Virginia pak Itu masjid besar Cuma hanya bisa Membernya 40 ribu 50 ribu Dia menirukan Melakukan hal yang sama Melakukan hal yang sama Karena melihat Melihat bahwa Ini adalah sarana Untuk mendekatkan Dengan jemaah Dan mendekatkan Pengurus dengan jemaah Bagaimana mereka bisa Berinteraksi langsung Tanpa harus ada Jarak ya Dan memaik inti Bisa dimanfaat Dan mereka lakukan juga Semoga sekali Oke guys Ini luar biasa Saya sangat-sangat Bersyukur sekali Bisa datang Dan Menginjak ke masjid Indonesia Yaitu Imam Center Dimana Kau muslim di Amerika Itu selalu Datang Dan mencari Masjid Dan bukan juga Untuk Indonesia Tapi untuk seluruh Umat muslim Yang ada di sekitar sini Luar biasa Ini saya dengar ceritanya Pak ya Coba detailnya Bapak dong ceritain lain Ini kayaknya luar biasa Ini yang membuatnya Orang-orang di luar muslim Jadi ini ada Tanda tangan Semua jemaat Dari gereja Silver Spring United Methodist Church Pada tanggal 20 Bulan 11 2016 Di momen apa Pak Momen saat itu Adalah Umat Islam Sangat sedih Ketika ada pernyataan Dari presiden Donald Trump Bahwa Umat Islam Harus Dicatat Register Harus Dicatat Gak boleh ada satapun Yang tidak tercatat Ini kan diskriminasi Artinya Menganggap negatif Keberadaan umat Islam Di Amerika Nah mereka Yang asli Ya orang sini Dan kemudian juga Gereja Methodist Di samping Imam Center Kemudian mereka Menolak pernyataan itu Dan memberikan dukungan Kepada umat Islam Khususnya tetangganya Di Imam Center ini Mereka kirim Mereka kumpulkan jemaahnya Semua dikumpulkan Mereka buat Dengan satu teks We love our Muslim Neighbors Nah ini dukungan mereka Bahwa mereka tetap Dukungan tetangga Muslim itu baik Muslim itu adalah tetangga yang baik Ini juga salah satunya Apa namanya We are one community Seperti itu Ya memang itu kan Pernyataan presiden Yang tidak didukung oleh Pemerintah Jadi kan Apa Ya artinya tidak berlaku Jadi Masyarakat Menolak Secara umum Di antaranya Masyarakat-masyarakat Yang Religius Begitu ya Karena kedekatan kita juga Dengan mereka Dan juga masyarakat di Amerika ini kan Majemuk Ya bukan hanya satu ras Bukan hanya satu agama Tapi semuanya Dan mereka Menginginkan peace Karena ini Salah satu ungkapan Apa ya Mungkin hatred kali itu ya Hatred Kebencian dan sebagainya Yang itu tidak boleh ada di Amerika Dan sekarang juga Kayaknya menariknya Kan jilbab pun Udah aman ya Oh Jilbab Dulu kan Takut banget Betul Saya pernah Foto bareng Dengan seorang polisi Dia pakai jilbab Di Di ini Di DC Wow Dia polisi ungkat Begitu Pakai kerudungan rapi Begitu Nah Terus kemudian juga Banyak juga Polisi-polisi yang sekarang ini Muslim Di daerah kita ini aja Ada lima yang Muslim Orang asli yang berikan Orang asli Dan ada keturunan Arab Ya mix Terus kemudian juga Di sini Kalau berbicara tentang agama Seperti Apa Anak kami ya Yang sekolah-sekolah Di kecil-kecil itu Itu mau izin sholat ibu Jadi kan Udah waktu Jumat Ibu Teacher gitu ya Miss Kita mau sholat begini Alessandra Lugius Nah itu langsung di Welcome Begitu kan Oh iya Silahkan Nah setiap Apa namanya Hari Jumat Gurunya yang manggil Ini waktunya kamu sholat ini Waktunya kamu prayer Nah ini tempat nih Dikasih Jadi kalau alasan agama Itu dikasih Oh bagus sekali Mereka ini telah rasa luar biasa Begitu Alhamdulillah Setelah terbentuk Rakyat Indonesia ini Dari pihak Dari pihak Imam kita ini Untuk bertoleransi Menjalin persahabatan Kerukunan agama Tetangga Di Di welcomekan Diajak dengan Memberikan makan Makan Indonesia Sehingga Rasa kedekatan Lebih akrab lagi Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Berkat sekitar Orang-orang Amerika Tidak mudah Tidak seperti kita di Indonesia Tidak mudah Dengan budaya Karakter mereka Yang luar biasa Strik Salah dikir Bisa dilaporkan polisi Tapi alhamdulillah Saya dengar Sampai Artinya Lurahnya itu Melangkul mereka Dan membackup mereka Alhamdulillah Dijagat itu pak Insyaallah Kita bisa Terima kasih Amin Sampai berkah Terus ya Dunia akhirat Amin Selamat dunia akhirat Apalagi Amerika ini Kita haus dengan agama Ini disini Karena para anak kita Krisis lah artinya Dengan begini kan Mereka Pertemanannya Akan lebih terjali Insyaallah Ini plakat MPR kami Mari pak Sama-sama foto pak Ya Sini Bilzen bin smith Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Sampai jumpa Sampai jumpa